Halo semuanya, Tahu tidak, bahwa Sambiloto adalah tanaman herbal yang sudah digunakan sejak dulu sebagai obat alami. Dan Sambiloto punya rasa yang terkenal sangat pahit, tetapi mengandung banyak manfaat, terutama untuk meningkatkan imunitas tubuh. Sambiloto juga mengandung senyawa aktif yang disebut andrografoli. Senyawa ini berperan penting untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh kita. Selain itu, Sambiloto juga memiliki sifat anti-inflamasi dan antioksidan yang dapat membantu tubuh melawan infeksi dan mempercepat proses penyembuhan. Ada beberapa cara untuk mengonsumsi Sambiloto tergantung selera. Bisa memilih konsumsi dalam bentuk teh, kapsul, atau ekstrak. Untuk yang nggak kuat pahit, bisa banget pilih bentuk kapsul atau tablet yang praktis. Kalau suka yang alami, teh Sambiloto bisa jadi pilihan yang anak. Buat yang mau konsumsi Sambiloto dalam bentuk teh, gampang cara bikinnya. Ambil sekitar 3-5 lembar dan Sambiloto segar atau kering. Cuci bersih dan seduh dengan air panas. Biarkan selama 5-10 menit, kemudian saring, dan siap diminum. Minum teh ini 1-2 kali sehari, agar rasanya enak, tambahkan madu. Tetapi, yang suka praktis, bisa konsumsi Sambiloto dalam bentuk kapsul atau ekstrak. Pastikan membaca aturan pemakaian yang ada di kemasannya, biar nggak berlebihan. Banyak yang nanya, berapa lama sih Sambiloto boleh dikonsumsi? Sambiloto aman dikonsumsi untuk jangka waktu 1-2 bulan secara rutin. Tapi, kalau mau konsumsi lebih lama, sebaiknya konsultasi dulu dengan dokter atau ahli herbal. Selain meningkatkan daya tahan tubuh, Sambiloto juga punya manfaat lain. Seperti menurunkan demam, meredakan peradangan, hingga membantu mengatasi infeksi saluran pernapasan. Jadi, Sambiloto ini bisa menjadi pendamping sehat sehari-hari. Meskipun Sambiloto bagus untuk kesehatan, ada beberapa orang yang sebaiknya hati-hati atau bahkan menghindari konsumsi Sambiloto. Seperti ibu hamil, menyusui, atau yang punya gangguan autoimun. Kalau ragu, lebih baik konsultasikan dulu dengan ahli kesehatan. Seperti herbal lain, Sambiloto juga bisa punya efek samping kalau dikonsumsi berlebihan. Seperti mual, diare, atau mulut kering. Jadi, pastikan konsumsi dalam jumlah yang wajar dan sesuai anjuran. Agar nikmat meminumnya, bisa campur teh Sambiloto dengan bahan-bahan lain seperti remun atau jahe. Ini bisa membantu mengurangi rasa pahit dan menambah manfaat untuk tubuh. Jadi, konsumsi Sambiloto secara rutin dan bijak bisa membantu menjaga daya tahan tubuh kita. Terutama di saat, saat kita butuh perlindungan ekstra. Dengan konsumsi yang benar, Sambiloto bisa jadi sahabat alami kita untuk hidup lebih sehat. Itulah cara konsumsi Sambiloto untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ingat ya, jaga selalu pola hidup sehat. Dan jangan lupa konsumsi herbal seperti Sambiloto ini untuk menjaga imunitas kita. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe, supaya nggak ketinggalan info kesehatan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.